Sementara itu sejumlah atraksi kesenian dari tarian tradisional hingga dance modern ditampilkan para pelajar SMP Negeri 24 Banjarmasin dalam acara pelepasan murid kelas 9 di Gedung Sultan Suryansah Banjarmasin. SMP Negeri 24 tahun ini meluluskan sebanyak 280 siswa-siswi anak didiknya. Tarian Radap Rahayu yang dibawakan 5 penari pelajar SMP Negeri 24 Banjarmasin ini menjadi atraksi pembuka pelepasan siswa-siswi kelas 9. Seni gerak khas Banjar ini mampu memukau ribuan siswa-siswi dan orang tua murid yang hadir. Selain Radap Rahayu, beragam atraksi lainnya seperti tarian Nusantara, dance modern, hingga fashion show busana tradisional kebaya, sasirangan dan muslim serta pertunjukan lainnya juga semarakan acara pelepasan ini. Berbagai penampilan ini digelar pihak sekolah untuk memberikan kesan mendalam bagi alumni agar tetap mengenang tempatnya menimba ilmu jika sukses kelak. Ia berpesan siswa yang dilepas terus mengejar mimpinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. SMP Negeri 28 sebagai sebuah sekolah bahuntung, Pak Iman, sudah mulai memekarkan kegiatan dengan berbagai kecedasan jamak. Jadi Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini akan mampu memberikan rasa memiliki akan sekolah. Siswa akan terkenang saat ini mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang, mereka akan datang kembali ke sekolahnya. Apa yang perlu sekolah bantu, mereka akan siap mungkin nanti akan membantu kegiatan sekolah. Tahun ini dari 280 seluruh siswa-siswi kelas 9. Di SMP Negeri 24 Banjarmasin yang dilepas, juara umum berhasil diraih Naswa Felisa Putri Fahlepi dengan nilai tertinggi 867,7 untuk ujian sekolah berstandar nasional. Pihak sekolah optimis, selain nilai USBN, nilai UNBK anak didiknya juga mampu menjadi satu di antara yang terbaik di Banua. Jika melihat prestasi siswa-siswinya selama ini.